Kita melangkah ke acara berikutnya Pembacaan nama-nama Yudisium terbaik oleh Wakil Dekan 1 Ibunda Insinyur Haja Setiawati Yani STMT PXD IPM Asian Engineering Kepada Ibunda dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum saya membacakan Nama-nama wisudawan terbaik Yudisium terbaik untuk Fakultas Teknologi Industri Tentu saja saya ingin sekali Atas nama FTI Mengapresiasi puisi yang sangat Luar biasa Menginspirasi dari Bunda Mas Rurah dan mohon Kami mohon Coretannya nanti bisa diberikan Ke FTI Supaya kenang-kenangan Insya Allah Bapak Ibu Saya pertama tentu saja Ini Mengucapkan terima kasih Untuk Bapak Rektor Nama-nama peserta Yudisium terbaik Pada hari ini Berdasarkan SK Nomor 780 Garis miring A12 Garis miring FTI Umi Garis miring 10 Garis miring 2020 Yang ditanda tangani Pada tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah 22 Oktober 2020 Miladyah Oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Dr. Ingenior Haji Sakir Sabara HW STMT IPM Asian Engineering Saya akan Membajakan Nah Ini ya Fakta menariknya hari ini Tiga Peserta Yudisium terbaik Adalah Dari Kalangan Perempuan Jadi selamat Tiga perempuan cerdas Yang hari ini Menjadi peserta Yudisium terbaik Tentu saja Ini menjadi tantangan Untuk semua pihak Untuk perempuan yang lain Dan tentu saja Untuk Anak-anak usua Yang para pria Untuk juga berprestasi Seperti tiga Teman kalian ini Yang pertama Peserta Yudisium terbaik Dari jurusan Teknik Industri Adalah Nur Utari Ayu Ningsih Dengan IPK 3,66 Utari Asalnya dari SMA Semento NASA Dan ini yang cukup menarik Dari Utari Ketika dia ditanya Ingin menjadi apa Atau melihat Anda Lima tahun ke depan Seperti kapan Nur Utari Melihat bahwa Lima tahun ke depan Utari Sudah bekerja Di salah satu BUMN Yang ada di Indonesia Memiliki pasangan Dan juga Memiliki usaha Jadi cita-citanya Luar biasa Utari Best business Mudah-mudahan tercapai Kemudian Peserta Yudisium terbaik Dari jurusan Teknik Ini adalah Nadia Ismayanti IPK nya Sangat tinggi 3,76 Berasal dari SMA Negeri 1 Palu Dan Utari ini Alamatnya dia berada di Palu Orang tuanya di Palu Tapi sepertinya Utari sekarang Sedang berada di Kampung Puapusat juga Barangkali ya Dengan teman-temannya Yang menarik dari Utari Sorry Dari Nadia Nadia ini Memiliki mata kuliah Favorit adalah Matematika Teknik Kimia Ya Jadi ada Pak Takdir Pak Samsuri Dia disini Dosennya Dia ini adalah Maksiswa favorit Di kelas tersebut Dan Nur Uta Nadia Nadia Dia ingin menjadi Engineer Yang bermanfaat Dan Menguntungkan Untuk orang lain Jadi semangat sharing As caringnya Sangat tinggi Dari Nadia ini Kemudian Yang selanjutnya Peserta Judisium terbaik Dari Jurusan Teknik Pertambangan Adalah Seorang gadis Bernama Maksum Anggraini Maksum ini Memiliki IP yang luar biasa Sangat tinggi Selama 3,88 Maksum Asal SMA Nya adalah Dari SMA Negeri 1 Ala Di Rumah Utara Nah Moto hidupnya Adalah Jadilah Diri sendiri Jangan mau Jadi telunjuk Orang lain Sangat dalam Dan jangan terlalu Berharap Kepada makhluk Tetapi Berhalaplah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Moto hidupnya Sangat indah Dan 5 tahun Kedepan Maksum Sudah Menitik karir Di perusahaan tambang Pada Department Health And Safety Environment Jadi 3 peserta Yudisium terbaik tersebut Memiliki Visi yang sudah jelas Dalam 5 tahun Yang akan datang Selamat Untuk 3 Anakku Yang menjadi peserta Yudisium terbaik Selamat Untuk seluruh Orang tuanya Mudah-mudahan Kalian semua Bisa mengimplementasikan Ilmu Dengan sebaik-baiknya Menjadi orang Yang bermanfaat Untuk orang lain Terima kasih Dan Saya kembalikan Ke MC Terima kasih Ibu Wakil Dekan 1 Sekali lagi Kami ucapkan selamat Kepada Para Yudisium terbaik Dari ketiga Program studi Di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia